Lalu bagaimana mengungkap motif kasus mutilasi mahasiswa di Sleman, Yogyakarta? Kita akan bahas bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat petang, Prof. Adri. Selamat petang. Baik, Pak Adri, jadi ada dua pelaku, PKP-nya di kos-kosan pelaku nih. Apa yang Anda cermati dari kasus mutilasi ini? Apakah mudah untuk mengungkap motifnya? Saya kira mudah ya. Jangan lupa bahwa dalam rangka mutilasi tersebut sebetulnya ada dua hal. Pertama pembunuhan, kedua mutilasi. Nah kalau kita bicara pembunuhan di antara orang-orang dekat, tadi dikatakan bahwa antara pelaku dan korban yang saling mengenal, maka ada dua kemungkinan besar. Pertama adalah pembunuhan akibat dari adanya emosi dari pelaku yang luar biasa bisa kena marah, dan marahnya itu bisa kena cemburu, bisa kena akibat adanya ketersinggungan, bisa juga kena adanya kemarahan akibat dari obat atau dari alkohol yang luar biasa, sehingga kemudian lalu mengakibatkan satu tindakan yang juga fatal pada diri korban. Dan yang kedua adalah adanya kemungkinan si pelaku itu ingin menguasai harta dari korban atau adanya pengetahuan pada diri korban yang tidak ingin pelaku disebaran dan luaskan. Sehingga kemudian lalu seolah-olah hanya membunuhlah menjadi satu solusi dalam benak si pelaku. Nah lalu setelah dibunuh, lalu diapain nih jenazah? Apakah di makamkan rasanya sulit karena mereka berada di tempat kos. Kalau dibuang secara utuh juga sulit karena mungkin sekali tempat kosnya berada di lokasi yang padat. Maka dibutilasi menjadi pilihan yang rasional. Karena dengan membuang piece by piece ya, body by body, maka tentu lalu tidak terlalu susah bagi yang bersangkutan untuk melakukannya dengan membuang seracak di berbagai tempat. Demikian. Kalau ini ada dua pelaku, jadi perannya ini bisa digambarkan nggak seperti apa kira-kira? Apakah otak pelakunya bisa jadi yang memiliki atau yang menyewa kosnya itu Pak Adri? Tentu saya tidak bisa bicara seperti itu. Tapi yang jelas bahwa memang dari berbagai kasus butilasi yang ada di Indonesia, itu memang ini yang baru nih. Baru dalam arti bahwa pelakunya dua orang, dengan kata lain ada dua orang yang mampu melakukan satu pembunuhan plus butilasi. Biasanya hanya satu orang dan ada bicara mengenai keterdesakan yang luar biasa pada orang itu, sehingga kemudian dia mampu membutuhkan sih. Tapi dalam hal ini, nampaknya keterdesakan itu dialami oleh dua-duanya. Jadi kalau kita bicara mengenai ketersinggungan misalnya, maka dua-duanya mengalami. Atau kalau kita bicara mengenai adanya harta yang mau diambil dari korban, berarti dua-duanya juga punya minat untuk itu. Dan ini memang cukup jarang terjadi di Indonesia. Oke, ada beberapa alat bukti yang ditemukan oleh polisi di lokasi, seperti alat memasak, ada kaitannya, tapi tidak dijelaskan secara gamblang. Kalau menurut Anda ini bagaimana keterkaitannya? Saya tidak berani sampai ke sana, tetapi mungkin begini, bahwa ada dua kemungkinan. Pertama, bahwa pembunuhan itu adalah sesuatu yang tidak direncanakan seketika mengingat adanya suatu insiden. Apakah misalnya akibat daripada perkataan yang menyinggung, atau adanya suatu emosi yang tiba-tiba memuncak dari pelaku, sehingga kemudian menghajar si korban secara fatal. Tapi yang kemudian juga bisa dilakukan adalah bahwa ini terencana. Tercana menunggu korban lengah, begitu korban lengah tidur misalnya, baru kemudian korban dihabisi. Tetapi saya lebih berpendapat pada yang pertama, kalau melihat dari jenis-jenis bukti yang dikumpulkan oleh kepolisian, di mana kelihatannya, saya bayangkan TKP-nya itu berlangsung dalam situasi yang biasa, tidak ada satu persiapan khusus dari pelaku dalam rangka melakukan suatu tindakan yang fatal pada korban. Ini pembunuhan disertai mutilasi, memang mutilasi ini dilakukan biasa untuk menghilangkan jejak, atau bagaimana? Jadi memang ada dua pilihan bagi pelaku setelah membunuh korban. Pertama, dia yang lari, dia yang pergi sejauh mungkin agar menghindari kejaran aparat. Tetapi ada lagi yang kedua, yakni bahwa daripada dia yang lari, lebih bagus korban yang dimutilasi, dihilangkan menjati dirinya, dihilangkan identitasnya, sehingga kemudian sebagai pelaku dia bisa dengan mudah, atau bisa dengan kembali ke pekerjaan sehari-hari, tanpa lalu kemudian orang curiga, atau juga orang nggak tahu di mana korban. Nah, itulah yang seringkali terjadi. Nah, dalam hal ini, sayang sekali ketika yang bersangkutan sedang membuang tubuh korban, eh, ketahuan. Pak Andri, tapi tekanan seperti apa yang biasanya dihadapi oleh pelaku? Kan banyak kasus mutilasi, banyak yang juga terungkap pada akhirnya oleh polisi. Karena memang dalam rangka membuang tubuh korban, pertama dalam rangka memutilasi itu sendiri, kemudian ternyata tidak cukup pintar ya, untuk menghilangkan penanda diri. Jadi, ketika mutilasi itu misalnya mencacah wajah korban misalnya, maka wajah korban masih kelihatan. Demikian juga penanda diri, seperti misalnya sidik jari yang ada di tangan, atau misalnya bekas-bekas luka, bekas-bekas koreng, juga tetap kelihatan. Alhasil kemudian, polisi segera bisa mencocokkan bagian-bagian tubuh yang tercecer misalnya, sebagai bagian tubuh korban. Yang kedua adalah bahwa, dalam rangka membuang tubuh korban, ini juga ternyata susah, walaupun sudah dipotong-potong, ada yang dibuang di tol, ada yang dibuat, dan seterusnya. Itu juga ternyata susah. Demikian. Baik, Prof. Adri, terima kasih soal ulasannya. Tentu misteri ini akan lebih jelas terungkap. Kita juga tunggu bagaimana keterangan dari polisi soal motif yang dilakukan oleh pelaku. Terima kasih, Adrianus Meliala, Kriminolog Universitas Indonesia.